Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatnya dimanapun anda berada selamat datang di monir tv jadi sahabatnya atau sir pada video kali ini kita akan bahas tentang sebuah alat atau device inverter sahabatnya listrik kadang menjadi masalah sering padam atau di desa yang belum ada listriknya nah inventor menjadi solusinya inventor adalah sebuah alat untuk mengkonversi listrik dari DC atau aki atau baterai menjadi AC konversi listrik dari DC menjadi AC inventor juga banyak macam ada yang juga mereknya dan brandnya masing-masing ada yang juga KW atau yang tidak asli atau tidak ORI ada yang juga ORI pada video kali ini kita akan mereview sebuah inverter TBE batu biasa disebut dengan inventor sinus inventor sinus ini sangat populer dan banyak diminati kenapa ada satu hal yaitu gelombangnya hampir atau sama bersis dengan gelombang PLN banyak inverter lain yang KW yang gelombang listriknya lebih rendah atau tidak stabil atau tidak sama dengan gelombang PLN listrik PLN dan pada video kali ini kita akan melihat sebuah inverter sinus ini atau sinus wave view ini dengan merek TBE ini adalah sebuah inverter 1200 Watt yang asli dan kenyataan yang memang digunakan dengan device sampai 1200 Watt oke sahabatir apa peran dan fungsi sebuah inverter kita lihat skema ini ini adalah inventor inventor dari berbagai macam merek yang kita bisa pilih sesuai dengan yang kita inginkan posisi inverter seperti ini inverter menerima supply listrik DC dari sebuah aki atau akumulator atau acu dan sebuah aki ini mendapat charger dari panel surya untuk menghemat listrik PLN atau listrik tanpa PLN jadi listrik gratis ini lewat panel surya atau lewat panel dari tenaga matahari kemudian masuk ke aki lewat charger ini lewat tombol positif dan negatifnya dari positif negatif ini masuk ke inverter sudah tentu dari sisi positif dan sisi listrik negatifnya ini adalah supply listrik DC dengan inverter ini mengkonversi menjadi AC jadi listrik 2220 V atau 220 V tasi normal pada PLN kemudian bisa langsung digunakan di device atau bisa langsung ke colokan yang banyak untuk penggunaan pada device atau wireless yang banyak bisa digunakan di wifi router bisa digunakan di access point bisa digunakan di mikrotik karena colokan atau dari listrik ini mempunyai tegangan normal seperti PLN itulah kelebihan dari inventor sebuah pure sine wave gelombang normal dari PLN yang dikonversi oleh sebuah inverter sinus ini oke sahabatir untuk mereview detail fisiknya kita bisa lihat video berikut ini selamat datang jumpa lagi dengan Monert pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas dan mereview sebuah alat dan alat ini berfungsi untuk mengkonversi dari arus listrik DC menjadi AC atau alu arus listrik dari baterai aki atau akumulator menjadi arus listrik AC normal seperti arus listrik di rumah kita sebuah inventor yang sangat populer dan sangat trend mereknya dan ini adalah inverter wave sine atau yang biasa disebut dengan pure sine oke atau ada yang menyebutnya sebagai inverter sinus oke sahabatir sekarang sudah ada di hadapan kita sebuah inverter sinus atau pure sine wave power inverter dari TPE banyak yang menggunakan inverter ini tapi dengan merek dan brand yang lain dan tertulis 1200 watt aslinya hanya di bawah 500 bahkan di bawah 250 watt akan tetapi pure sine wave ini atau inverter sinus ini jika tertulis 1200 watt 99% more pada 1200 watt sahabatir ini adalah tampilannya sebuah inverter sinus dari TPE yang sangat brand saat ini yang berfungsi untuk mengkonversi arus DC arus akumulator atau arus aki atau arus baterai menjadi arus listrik normal ini adalah tampilannya di belian atas tertulis informasi DC 12 volt to AC 220 volt dan DC 5 volt jadi ada dua fungsi disini bisa berubah menjadi arus AC dan bisa berubah menjadi DC 5 volt yang bisa digunakan untuk langsung carges handphone oke sahabatir sebelumnya kita membahas tentang step up yaitu arus listrik dari power band dirubah menjadi arus listrik yang bisa cocok dengan device seperti wireless dan juga rotor rotor yang lain ini sebuah inverter sinus atau pure sine wave power inverter yang sangat berguna jika Anda di rumah sering memati lampu ataupun gangguan listrik atau bahkan tidak sama sekali listrik Anda bisa memanfaatkan inverter ini bersama dengan aki misalkan 70 ampter dan juga tenaga solar cell atau tenaga surya yang mencarge langsung dari matahari seperti pada video sebelumnya di sisi belakang ini bagian depan terdapat tombol on off jadi kita bisa menghidupkan dan mematikan langsung dari sini sahabatir kemudian di sisi sini ini adalah 5 volt yang bisa kita langsung cari hp dari sini jadi cari charger handphone USB masuk di sini langsung masuk di handphone karena di sini 12 volt berubah menjadi 5 volt di area sini oke sahabatir kemudian di sisi sini ini adalah AC output yaitu AC 22 kita bisa langsung memasukkan colokan seperti ini masuk ke listrik atau kita juga bisa menggunakan seperti ini dan ini keluar untuk dipakai langsung ke device seperti alat-alat wifi yang kita gunakan oke sahabatir di bagian depan ini adalah output AC nya dari harus aki keluar lewat di sini kemudian ini adalah tombol on off nya kemudian ini ada sebuah USB untuk 5 volt bisa charger handphone dan lain-lain sebagainya oke ini sisi depannya kemudian di sisi bagian belakang di sini adalah tombol positive dan negative yang kita bisa sambungkan untuk masuk ke akumulator atau masuk ke aki ini adalah sisi positifnya atau merah ini dan ini adalah bagian ke baterai atau aki sisi negatif atau yang hitam ini jadi ada positif dan negatif menghasilkan sebuah listrik yang sangat cocok untuk kita gunakan oke sahabatir itulah informasi sebuah pure C oke sahabatir itulah informasi dari sebuah inverter yang sangat bagus yang sangat trend yang banyak diminati walaupun harganya sedikit berbeda dengan inverter-inverter yang lain tapi hasilnya cukup penuaskan dan cukup more untuk digunakan dalam jangka waktu panjang semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.